Shalom Elohimers, gak kerasa ya kita ada di bulan September, itu artinya kita ada di akhir dari tahun 2016. Nah, hari-hari ini kan Elohimers lagi jalanin program nih, tapi bukan program diet, tapi program I Love My Bible. Nah, siapa yang hari ini udah habis 40 pasal? Tapi buat kalian yang belum, jangan lupa porsinya dihabisin ya hari ini. Buat kalian yang baru pertama atau kedua kali hadir di Ibadah EYC, aku ucapkan selamat datang di Ibadah EYC dan jangan lupa hadir di Ibadah-Ibadah selanjutnya. Sekarang kita saksikan E-News edisi bulan September. Pemen yang pertama ada pelayanan perjemahan kudus khusus buat saudara atau rekan dari Elohimers yang tidak bisa ke gereja karena sakit atau kelemahan debu, segera menghubungi gembala area atau staff gereja ke dapat dilayani. Dibuka pre-order CD dan DVD kotba dari Pastor Wu Yujong dengan 4 judul yang berbeda, AADC 2, Philosophy, The Boat, dan Suara Autovisi dengan harga DVD Rp25.000 dan CD Rp15.000. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi e-publishing di nomor yang tertera di layar LED. Setiap ketua CARE diundang dalam leaders meeting hari Selasa tanggal 13 September jam 7 malam di ruang Bethlehem. Doa yuk setiap hari Selasa jam 6 sore dan doa puasa raya dengan tema Praise and Worship hari Kamis jam 7 malam. Nah Elohimers, setelah selama satu bulan penuh kita berjuang untuk memenangkan area-area kita, inilah saatnya kita merayakan kemenangan itu melalui Closing Elampiade 2016. Nah seperti yang Elohimers bisa saksikan saat ini, di belakang saya sedang dibagikan trofi bagi pemenang Elampiade 2016. Nah kita mau tanya-tanya dulu nih, iya namanya siapa? Saya Billy Saya Christopher Saya Agung Kami dari... Ini dari area mana kalau boleh tahu? Saya dari area barat Barat? Oh iya, iya banget ya. Cuma-cuma barat cuma. Kalau boleh tahu nih, untuk menjadi juara satu ada persiapan-persiapan khususnya nggak sih? Persiapannya kenal sama teman-teman yang baik. Berdoa, berdoa. Puasa ya, puasa? Iya, puasa. Oh, pakai puasa juga? Puasa juga. Ini yang sakit jadi tidak tanding. Tapi kiala tapi tidak apa-apa lah. Namanya siapa? Ian Fernando Sujanto. Wah, dari area mana nih? Area Selatan. Bicu. Waduh. Sebelumnya nih, sebelum jadi juara satu ada persiapan khususnya nggak? Ada. Jadi satu minggu sebelum tanding, saya latihan terus dan latihannya lumayan berat. Wah. Juga persiapan mental. Terus kesan-pesannya nih, buat Elompiade ke depan itu gimana? Ya kesan-pesannya nanti mungkin bisa ditambah kata gori lain supaya bisa lebih apa ya, lebih seru lagi. Namanya siapa? Monica. Dari area? Dari area barat. Sebelumnya nih, sebelum jadi juara pertama ada persiapan khusus nggak untuk persiapannya Elompiade ini? Ya kalau persiapan tentu ada dong, soalnya namanya juga dance. Cuman waktunya aja yang terlalu mepet. Tapi perasaannya udah dapet. Juara kayak gini gimana sih? Ya puji Tuhan seneng banget sih, nggak nyangka gitu. Dengan adanya masalah Tuhan masih mengangkat saya menjadi juara. Terus kah harapannya ke depan Elompiade ini bakal jadi kayak gimana? Ya harapannya ke depan Elompiade bisa terus ada yang pasti tambah asik, tambah makin kreatif lomba-lombanya makin banyak. Sekian rangkaian Elompiade di tahun 2016 ini. Selamat ke pada area timur yang sudah menjadi juara umum di Elompiade 2016 ini. Semoga sukses. Saya Yolanda Adikasari undur diri. Sampai jumpa. God bless you. Seminar Training for Trainers hari Kamis tanggal 14 September 2016 jam 10 sampai jam 5 sore dengan pembicara ibu Grace Sumilat yang akan membahas tentang bahasa sentuhan, atmas kreatif dan kreativitas dalam mengajar. Seminar ini sangat bagus bagi para pengajar. Dan di hari yang sama ada seminar Creativity in Teaching jam 6 sampai jam 9 malam terkhusus untuk guru-guru sekolah minggu dan terbuka juga untuk umum. Kedua seminar ini gratis. Pendaftaran terakhir hari Minggu 11 September 2016 bisa mendaftar melalui kantor Gereja Anak. Penyiaran anak kali ini diadakan hari Minggu tanggal 18 September 2016 di ibadah raya yang kedua yaitu jam 4 sore. Bagi yang ingin mendaftar silahkan menghubungi Ibu Jenny Deborah di nomor yang tertera di layar LID. Sekian ini sekali ini saya mewakili tim yang melayani mengucapkan Selamat melanjutkan ibadah dan Tuhan Yesus memberkati.